Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Chanteris Otomotif. Seiring dengan berjalannya waktu dan adanya isu tentang pemanasan global dan isu akan habisnya cadangan minyak bumi yang juga akan berarti berkurangnya BBM. Maka, kini banyak pabrikan motor yang berlomba-lomba menciptakan dan mengkampanyekan penggunaan motor hibrid. Yang tentu saja tujuannya untuk menjaga lingkungan yang kita tinggali ini. Yamaha seperti sangat tahu dengan masalah dan keadaan yang terjadi saat ini. Hingga akhirnya memperkenalkan motor terbarunya ini. Villano debut pertama kali di Thailand pada 2014. Di tahun yang sama, motor ini juga menyapa pasar Vietnam dengan nama Nosa Grande. Model ini telah terjual 42.000 unit di Vietnam dan sebanyak 22.000 unit di Thailand. Yamaha Grand Villano mengemas mesin 125 cc dengan output 8 tenaga kuda pada 6.500 revolusi per menit dan torsi maksimum 9,7 Nm pada 5.000 revolusi per menit. Yamaha menjelaskan, Villano dibuat dengan konsep efisien, komfort, fashionable, yang tertuang pada lampu belakang LED, LED auxiliary light, halogen light 12V35W, speedometer komunikatif dengan echo indikator. Desainnya pun dibuat nyaman dengan setting suspensi komfort, seat panjang, dan lebar. Juga dibekali ban lebar tubeless, push open tandem footstep type, flat footboard, dan roomy board space. Posisi reading pun diklaim nyaman berkat jog lebar dan pijakan kaki luas sehingga tidak cepat lelah dan berkendara lebih menyenangkan. Yamaha mengawali tahun 2023 dengan menghadirkan produk terbaru Grand Villano Hybrid Connected yang melengkapi jajaran produk skuter matik kelas si Yamaha. Seri ini merupakan upaya Yamaha untuk mengajak konsumen naik ke level lebih berkelas melalui keunggulan desain mewah, teknologi terbaru, dan fitur canggih. Seri ini merupakan skutik matik pertama di kelasnya yang telah menggunakan TFT Sub Display, sehingga membuat tampilan digital speedometer semakin informatif dengan tampilan berwarna dan animasi. Hal menarik lainnya adalah hadirnya Yamaha Motorcycle Connect dengan teknologi Communication Control Unit, CCU, yang mampu menghubungkan sepeda motor dengan smartphone melalui aplikasi Ye Connect. Fitur ini memudahkan pengendara untuk mendapatkan notifikasi telepon, pesan, lokasi parkir terakhir, perawatan, konsumsi bahan bakar, dan rincian berkendara. Yamaha Grand Villano Hybrid Connected hadir dalam dua kategori dengan tampilan warna yang berbeda yaitu Luxe dan Neo. Seri Grand Villano Hybrid Connected Luxe dengan desain jok premium bagi karakter pengendara lebih elegan dan mewah, memiliki dua pilihan warna premium yaitu Luxe White Pearl dan Luxe Matte Blue. Sedangkan Yamaha Grand Villano Hybrid Connected Neo hadir dalam empat pilihan warna yaitu Neo Dull Blue, Neo Red, Neo Beige, dan Neo Black. Baik Grand Villano Luxe maupun Neo keduanya dipasarkan dengan harga 27 juta rupiah OTR Jakarta dan bisa didapatkan di dealer resmi Yamaha Indonesia mulai Januari ini. Motor yang berada di lini kelas si Yamaha ini sebelumnya telah mengaspal di Thailand sejak 2018 lalu. Skutik berteknologi hibrid tersebut digadang-gadang akan cukup hemat dalam penggunaan bahan bakar terutama pada situasi perkotaan yang macet. Mengutip laman Yamaha Motor Indonesia, mesin bensin Yamaha Grand Villano Hybrid Connected memiliki kapasitas 150 cc, silinder tunggal, empat langkah, SOHC, dan berpendingin udara. Tenaga yang disemburkan dapat mencapai 6,1 kW dengan torsi puncak 10,4 Nm. Mesin ini telah berteknologi Blue Core Hybrid yang membuat motor lebih bertenaga namun tetap ramah lingkungan. Sisi hibrid pada Grand Villano hadir dari fitur Power Assist Star. Fitur tersebut bekerja dengan menggabungkan kinerja dari mesin bakar dan motor listrik. Kedua jantung penggerak motor ini dimanfaatkan untuk menaikkan nilai torsi yang dihasilkan mesin. Mesin dengan motor listrik bekerja bersamaan sejak kendaraan melakukan akselerasi. Ketika torsi meningkat dari kolaborasi keduanya, maka tarikan menjadi lebih ringan. Fitur Power Assist Star juga menjadikan suara mesin lebih halus terutama ketika berada di jalan tanjakan dan sewaktu berboncengan. Di samping keunggulan mesin hibrid, Yamaha Grand Villano Hybrid Connected dibekali dengan berbagai spesifikasi dan fitur menarik lainnya. Dilihat dari bodinya, motor ini menawarkan tampilan desain luksuri dan elegan. Hal tersebut dapat dimaklumi karena Grand Villano masuk dalam jajaran kelas Yamaha bersama Yamaha Fazio. Tampilan juga tampak dari penggunaan speedometer yang seluruhnya digital dengan layar berjenis TFT. Layar speedometer juga berfungsi sebagai display notifikasi saat kendaraan dikoneksikan dengan aplikasi Y-Connect pada smartphone. Sepanjang bodi Grand Villano dibekali dengan sistem pencahayaan LED. Bentuk casing lampu tampak klasik tapi elegan mulai dari lampu utama hingga sein. Grand Villano memiliki bagasi luas mencapai volume 27 liter. Bagasi di bawah jok ini telah ditambahkan lampu LED, sehingga membantu menaruh atau mengambil barang saat kurang pencahayaan. Lubang tangki bahan bakar tidak berada di samping bagasi. Yamaha menaruhnya di bawah setang pada sisi kiri, sehingga mengisi bensin tidak perlu harus turun dari kendaraan. Tangki ini bisa diisi bensin sampai 4,4 liter. Masih di bagian depan, ada elektrik power socket yang dapat difungsikan untuk mengisi baterai gawai. Kompartemen depan bisa dipakai untuk menaruh botol minum. Di sisi ini pula, terdapat smart key system yaitu sistem kunci tanpa anak kunci yang sudah dilengkapi fitur answer back system dalam memudahkan mencari kendaraan di lokasi parkir. Nah, itu tadi sedikit informasi tentang motor terbaru Yamaha. Yaitu Yamaha Grand Villano. Motor hibrit dengan tampilan yang menurut saya, tampilan dan desain yang masyarakat kita inginkan. Desain yang benar menjadi jawaban dari keinginan pasar motor di Indonesia. Tampilan keren dan dengan fitur melimpah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.